Pemirsa sampai kita di ujung acara Sekarang kita mau mendengar dari para Dari satu budayawan, satu pengajar Apa benar itu Petruk Dadi Ratu Ya Mas Kandian kenal Mas Rezoryo dari dulu kan memang lucu orangnya Jadi belum tentu Petruk yang saya maksud adalah Pak Jokowi Tapi kalau diinterpretasikan gitu ya gak apa-apa Tapi kalau soal berbalas pantun ini saya kok gini Semua akhirnya tiba pada kesimpulan bahwa kita gak tau apa-apa Karena kalau lihat angka-angka dari pihak pendukung Meyakinkan juga utang digabungkan sama aset Melihat dari yang gak mendukung utang bermasalah Jadi imbauan saya gini lah Saya kan sering akhir-akhir ini sering gelirin ke pesantren-pesantren kampus-kampus Pertanyaan yang paling sering Pak Karni Ditanyakan adalah bagaimana Kita akan sampai ke Pak Jokowi atau Pak Prabowo itu melalui media Kalau gak melalui medsos melalui televisi Saya katakan gak usah ada media Gak udah ada medsos Kita gak pernah sampai pada orang tanpa media Dulu sebelum ada apa-apa bahkan saya ke event digasali Melalui media namanya Pancaindra Pancaindra saya ini menipu Seluruh Pancaindra itu menipu Sehingga saran saya Obrolan-obrolan seperti ini kayak latihan tinju aja Kayak latihan silat Tapi nanti kalau udah ketemu maling Udah lupa itu Kita lupakan pada saat coblosan Munculkan aku Jangan pakai aku Yang sekarang Aku yang sekarang adalah Aku yang tergantung data Tergantung media Tergantung Pancaindra Saya lihat event digasali dari sini sama dari depan udah beda Loh Gak usah pakai gadget Maka itu saya sarankan Mau Pak Prabowo Atau Pak Jokowi Atau mau Tuan Guru Bajam Atau ketiga Katanya apa Event digasali keberatan kalau cuma dua Mari kita pilih di 2019 Jangan pilih aku Yang sakit ketika diputus cinta Itu aku permukaan Saya bilang ke mahasiswa ke pesantrian Kalau kamu memilih Pak Jokowi Memilih Pak Prabowo Berdasarkan aku yang karena sakit ketika kamu diputus cinta Itu aku yang paling lapis permukaan Aku yang sangat tergantung data Tergantung data Loh terus gimana Pak Pakailah aku yang tahu bahwa kamu sedang diputus cinta Beda di dalam aku masih ada aku Seperti kita naik sepeda ketika satu kesatuan Ada ban yang kena paku Kita gak merasakan sakitnya Tapi tahu bahwa ban itu kena paku Nah yang memilih nanti Aku yang naik sepeda itu Saya kira Dan Tapi saya setuju sama Pak Karni Sekarang karena gak ada ideologi Sehingga semua apa yang diomongkan Sorry tuh sih Mas Akbar Faisal Mas Roy Mas Merdan dan lain sebagainya Sekarang itu saya kalau denger siapapun yang ngomong Karena sudah gak ada ideologi Saya akan tahu Kamu ikut siapa Jadi apa Dapat apa Sehingga seluruh data yang diomongkan Saya ukur ya pantas Kamu ikut itu Dapat ini Jadi itu Gampangnya saya jelaskan ke pesantren-pesantren Ideologi adalah Kalau kita ingin istri kita aman Anak kita aman Maka kita tidak membangun satpam Itu namanya hedon Itu namanya profesi Kalau kita ingin anak kita aman ke sekolah Aman dan lain sebagainya Kita tidak membangun satpam Tapi membuat masyarakat aman Itu ideologi Kita gak kesana sekarang Kenapa kok saya netral Karena saya tahu Mas Roy bilang gitu ya Sorry Mas Ferry bilang gitu ya Karena tahu ikut Prabu Mas Faisal bilang gitu Makanya saya sering bilang Kalau kamu ingin dicintai Sekarang politisi profesi kan Kalau kamu ingin dicintai karena Kekayaan jadilah politisi Tapi kalau kamu ingin dicintai Karena cinta jadilah seniman Tapi tentu ada pengecualian Mas Ferry masih bisa lah Suaranya kan seksi Mas Ferry ini Mas Aryo Bimo itu Wajahnya itu Kayak dinaungi Dewa Asmara gitu Jadi Terus kalau mas Akbar Faisal kan Sastranya tinggi Mas Aceh juga Jadi Mas Fadli kan kena aura kris-krisnya itu Jadi gini Aku yang sampai kepada Tempat pemilihan umum nanti Adalah aku yang tahu Ketika kamu sedang diputus cinta Dia tidak ikut menderita Tapi tahu bahwa kamu menderita Itulah aku yang Biarkan itu yang memilih Biarkan itu yang menjoblos Aku yang seperti itu adalah keyakinan Saya gak ngerti masyarakat Indonesia Masih punya keyakinan atau enggak Karena bagi saya Kalau masih bertambah karena didukung Dan Berkurang karena dihina Itu bukan keyakinan Itu kabulasi Saya punya keyakinan Dan saya tidak akan terpengaruh Orang mau ngomong apa Tentang keyakinan saya Saya kira itu Pak Karni Untuk para pemirsa Kenapa saya pakai baju ini Karena saya Tadi membuka dengan pedalangan Dan sayangnya Hanya mas Roy yang tahu Maksud wayangan saya Meskipun sok tahu banget Saya kira itu Tapi benar Tapi benar Artinya itu Enggak Posisi saya Enggak Enggak Posisi saya ada di tengah Dan soal Mas Aceh Soal Soal ramalan-ramalan itu Sudahlah Kita Mombas Prabowo Ngutip dari siapapun Namanya ramalan itu Kalau kita punya orang beriman Bukan Bahwa itu akan terjadi Fungsi ramalan Sejak Nostradamus Sejak Jayabaya Diramalkan Bahwa sekarang Munculnya Sabtu Palon Noyokenggong Yang menangkut Yang menagi Agama Nusantara Itu kan Supaya itu Tidak terjadi Saya kira itu Saya kira itu Pak Karni Akhir yang Genius dari saya Kursi dari Rocky Gerung Oke Enggak ada pertanyaan Enggak ada Terserah ada Oke saya mau Bicara lebih Kajam Karena itu Silahkan bantah duluan Enggak ada yang mau 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 bantah duluan Oke Sesudara ini Tadi saya Buka Twitter Itu semua orang bilang Membosankan itu Karena Seolah-olah ada yang diulang Dan Kita Mengalami Involusi Di dalam Memutuskan Status dari Tema hari ini Dan Sangat mungkin Kalau ini berlanjut Pola ini Maka sebelum 2030 Yang bubar itu Indonesia Lawyers Club Saya mulai Pelan-pelan ya Buat Cari cara Asal-usul dari masalah ini Adalah soal fiksi Atau fakta Dan itu Sebetulnya Permulaan yang buruk Karena Waktu kita sebut fiksi Di kepala kita Adalah fiktif Fiction itu Kata benda Yaitu Literatur Selalu ada Pengertian Literatur Dalam kata Fiksi Tapi Karena dia Diucapkan Dalam satu forum politik Maka dia Dianggap Sebagai buruk Fiksi itu Sangat bagus Dia Adalah Enersi Untuk mengaktifkan Imajinasi Itu fungsi dari Fiksi Dan kita Hidup Dalam Dalam dunia Fiksi Lebih banyak Daripada Dalam dunia Realitas Fiksi Lawannya Realitas Bukan fakta Jadi kalau anda bilang Itu Fiksi Lalu Kata itu Jadi pejoratif Itu artinya Kita Menginginkan Anak-anak kita Tidak lagi Membaca fiksi Karena udah Dua bulan ini Kata fiksi itu Menjadi kata yang buruk Kitab suci Fiksi atau bukan Siapa yang berani jawab Kalau saya pakai Definisi bahwa Fiksi itu Mengaktifkan Imajinasi Kitab suci itu Adalah fiksi Karena belum selesai Belum tiba Itu Babat tanah jawa Itu fiksi Anda Sebut apa aja Jadi ada Fungsi dari fiksi Untuk mengaktifkan Imajinasi Menuntun kita Untuk berpikir Lebih imajinatif Sekarang dia Dibunuh Kata itu Dibunuh oleh politisi Bayangin Prof Informatif Bisa gak fiksi itu Menjadi hal yang Untuk Tumbuhan prediksi Prof Informatif Lebih dari itu Bahkan bukan untuk Prediksi Tapi untuk Destinasi Jauh dari itu Bukan sekedar Anda bikin prediksi Anda percaya pada fiksi Dan Anda dituntun Oleh kepercayaan itu Bisa tiba gak Bisa tiba Gimana caranya Itu fungsi kitab suci Anda percaya Kitab suci Kenapa Anda Anda Abaikan Sifat Fiksional Dari kitab suci Kan itu Bukan faktual Belum terjadi Dan Anda dituntun Oleh dalil-dalil Dalam kitab suci Bukan sekedar Prediksi itu Nah saya mau Terangkan itu Supaya Kita selalu Karena saya berharap Terhadap Eskatologi Dari kitab suci Tunggu Prof Saya Ya silahkan Kurang Paham saya ini Kitab suci Sebagai satu hal Yang fiksi itu Perluh tanda tanya Buat saya ini Oke saya jawab sekarang Supaya tanda tanya itu Karena jangan sampai Nanti ini menjadi Satu hal yang Terjadi kesalahan Saya tahu Akibatnya Karena itu saya terangkan Supaya gak jadi Dicari-cari Jadi deli Saya ngerti dari awal Itu problem itu Kalau saya tanya sekarang Kitab suci itu Fiksi atau fakta Anda mau jawab apa Is it factual Enggak Jadi kesalahan kita Kita memakai Kata fiksi itu Untuk Dibully Sehingga seolah-olah Fiksi itu buruk Kalau bicara kitab suci Kita bicara keyakinan Prof Tapi kalau bicara buku Masalah buku yang fiksi Saya mungkin masih bisa Memahami Tapi kalau kita Kalau kita bicara Masalah kitab suci Kemudian Prof katakan ini Sesuatu yang fiksi Atau apalah itu Yang sifatnya fiktif Saya agak keberatan Kalau itu Tentu saja Anda keberatan Karena keburu Pretext Anda Tentang fiksi itu Berbahaya Bisa diperjelas Secara detail Supaya jangan terjadi Kesalahpahaman lagi Nanti Prof Coba Jangan tanya dulu Saya terangkan dulu Dalam dua menit Supaya Potensi Anda bertanya Saya selesaikan dulu ya Kenapa kata fiksi itu Kenapa kata fiksi itu Kemudian Anda takut Untuk diucapkan Terhadap kitab suci Karena selama ini Kata fiksi itu Dibebani oleh kebohongan Soal fiksi itu Bohong Tadi saya katakan Bohong itu Fiktif Dalam bahasa Indonesia Kita bilang Fiktif Artinya Itu angka Fiktif Bohong Tapi fiksi Energi Untuk tibah Ke telos Yang di depan Kitab suci Ingin Tiba di telos Ujung dari kitab suci Itu adalah Harapan Janji Dan itu Sifatnya fiksi Baik atau buruk Baik Jadi Saya Jelaskan itu Supaya Kita berhenti Dengan Debat fiksi Atau fakta Kalau mau debat itu Faktual Atau fiktif Bukan fiksi Atau fakta Selama ini Twitter itu Media sosial Dibikin Kita dibikin Dungu Oleh mereka yang Tak paham tentang Makna dari kata fiksi Fiction Mahabarata itu fiksi Bukan fiktif Orang akan marah Pak Roy Oke Silahkan Roy Jawab Saya sebagian Memahami Argumen Anda Tentang fiksi Pak Roki Pak Roki Pak Roki Kalau Kalau saya Saya jawab Bayang laki nanti Nanti Gak apa Ini Ini bagus Saya suka Saya tiba-tiba Harus kembali Ke kelas-kelas Filsafat Karena beliau adalah Saya Sebagian Pemahaman Saya yang Sederhana Tentang Argumen Anda Mengatakan Kitab suci itu Adalah fiksi Pada titik tertentu Saya bisa pahami Tapi saya Tidak tahu Argumen Tentang ini Anda bangun Pada kitab suci Yang mana Hati-hati Tentu saja Saya mencoba Untuk memahami Apa yang Anda katakan Tapi di dalam Agama kami Di Islam Fiksi Yang saya katakan Tadi Sebagian Saya pahami Dalam Kenyataannya Terbukti Dalam kehidupan Kami sebagai Muslim Jadi dia Bukan fiksi lagi Dia sudah Menjadi sebuah Fakta Jangan Katakan bahwa Saya tidak Paham Yang Anda Maksud Saya paham Yang Anda Maksud Saya paham Warna Kalimat Anda Kemana Jangan Coba Jebak Saya Sama sekali Saya tidak Menjebak Anda Dijawab Saja Jangan Dibawa Ke situ Saya akan Menjebak Anda Dengan Sesuatu Yang Menyudutkan Anda Ini Diskusi Anda Tadi Minta Kitab Suci Yang Mana Saya Tidak Jawab Saya Tidak Mengerti Kitab Suci Yang Lain Makanya Saya tidak Menyentuh Kitab Suci Yang Lain Yang Saya Sebutkan Adalah Kitab Suci Caya Yaitu Islam Yaitu Al-Quran Saya Tidak Menyebutkan Yang Lain Dan Anda Mengatakan Kitab Suci Anda Sekarang Menyamakan Semuanya Saya Tidak Menjebak Anda Tapi Saya Bertanya Pada Bagian Mana Yang Anda Maksud Yang Saya Pahami Itu Yang Saya Sampaikan Sekali Lagi Saya Tidak Berada Pada Wilayah Yang Anda Sebutkan Anda Keliru Sama Sekali Tentang Itu Kali Ini Saya Depat Anda Pak Roky Karena Baca Pikiran Anda Yang Saya Sukai Oke Saya Terangkan Ya Waktu Saya Memilih Kitab Suci Dengan Sendirinya Saya Menghindari Menyebut Nama Kitab Seharusnya Anda Paham Itu Anda Tahu Tidak Bisa Pak Roky Tanya Tidak Bisa Karena Anda Memulainya Makas Kemudian Saya Mulai Dan Mengatakan Yang Saya Pahami Adalah Kitab Suci Saya Tapi Kemudian Anda Mengatakan Jangan Jebak Saya Enggak Anda Berpikir Negatif Dulu Kepada Saya Kira Pertanyaan Anda Sudah Keluar Biar Dia Jawab Tapi Kalau Enggak Anda Berdua Bersiaran Bersiaran Bukan Bersiaran Oke Saya Lanjutkan Jadi Bagi Saya Fiksi Itu Kreatif Sama Seperti Orang Beragama Kreatif Dia Menunggu Eskatonnya Dia Menunggu Telosnya Anda Ucapkan Doa Sebetulnya Anda Masuk Dalam Energi Fiksional Karena Anda Pupuk Harapan Bahwa Dengan Untayan Doa Itu Anda Akan Tiba Di Tempat Yang Indah Begitu Fiksi Bekerja Lalu Bisa Akah Itu Disebut Sebagai Keyakinan Bisa Di dalam Agama Fiksi Itu Adalah Keyakinan Di dalam Literatur Fiksi Adalah Energi Untuk Mengaktifkan Imajinasi Kimianya Sama Orang Berdoa Dan Baca Novel Kimianya Sama Di dalam Tubuh Sama Jenis Hormon Yang Diproduksi Sama Itu Soalnya Jadi Itu Pengantar Untuk Menertibkan Kekacauan Publik Yang Dibuat Oleh Politis Itu Yang Kedua Adalah Soal Adumem Di Medsos Jokowi Versus Prabowo Itu Saya Ikuti Itu Saya Ikuti Reaksi Presiden Terhadap Pidato Prabowo Tetapi Ada yang Palsu Di dalam Cara Presiden Bereaksi Itu Dia Pasti Palsu Karena Dia Bereaksi Terhadap Pidato Jadi Presiden Tidak Berpidato Dia Bereaksi Terhadap Pidato Reaksi Pertama Terhadap Kaos Dengan Hashtag Tadi Itu Apa Namanya Kaos 2019 Ganti Presiden Lo Hashtag Itu Adalah Fiksi Ngapain Bereaksi Terhadap Fiksi Kan Belum Terjadi 2019 Pergantian Presiden Jadi Siapa Yang Ajarin Presiden Untuk Bereaksi Terhadap Fiksi Reaksi Terhadap Fiksi Adalah Fiksi Juga Akhirnya Tetapi Kita Bisa Baca Bahwa Kalau Orang Bereaksi Terlalu Keras Terhadap Sesuatu Yang Fiksional Itu Ada Problem Di Stabilitas Psikisnya Silahkan Mas Arya Kalau Mau Jawab Dulu Saya Jawab Saya Kira Kita Bagus Ini Baru Kali Ini Saya Mau Mendebat Pak Rocky Gerung Karena Menurut Saya Kali Ini Memang Harus Anda Mendengarkan Sesuatu Juga Mengatakan Bahwa Reaksi Yang Istilahnya Itu Fiksi Dan Segala Macam Masalahnya Adalah Saya Memahami Apa Yang Disebut Agenda Setting Itu Gurunya Di Samping Anda Salim Baskul Event Diga Salim Mengajarkan Saya Itu Jadi Fiksi Kemudian Itu Yang Anda Minta Untuk Tidak Kita Tanggapi Secara Perlebihan Itu Sebenarnya Sebuah Agenda Setting Dan Agenda Setting Itu Adalah Untuk Baru Kali Ini Saya Lihat Baru Kita Membuka Jaket Jadi Selanjutkan Bahwa Sebenarnya Kita Kita Sudah Menjelang Setengah Satu Jadi Sebenarnya Begini Pada Dasarnya Bagian Bagian Ini Saya Pahami Tetapi Kemudian Kami Harus Mengatakan Sesuatu Bahwa Kemudian Kami Pahami Permainan Permainan Ini Pak Roky Gerung Pada Banyak Bagian Kritik Anda Saya Nikmati Tetapi Menurut Saya Ada Juga Yang Perlu Anda Dengarkan Setidaknya Anda Menganggap Bahwa Kami Tidak Silahkan Ucapkan Dengan Cara Saksama Dalam Tempo Singkat Singkat Saya Sangat Singkat Prof Jadi Bukan Hanya Sekedar Silahkan Ketua Prodem Psikologis Tapi Cara Pandang Prof Tadi Saya Bila Saya Tidak Buka Lagi Itu Perdebatan Anda Aja Terus Kalau Tidak Saya Tutup Oke Oke Saya Mengamati Itu Dan Saya Harus Ucapkan Pengamatan Saya Tadi Lalu Saya Lihat Pak Presiden Juga Dalam Gambar Turun Ke Sawah Motor Di Parkir Ada Gambar Itu Ada Gambar Presiden Turun Ke Sawah Di Sukabumi Ada Kesawah Lalu Saya Semacam Kita Imajinasikan Eh just Itu Saya Imajinasikan Ada Prof Kok Minta Gambarnya Tapi Liriknya Ke Ini Minta Gambarnya Tapi Liriknya Ke Sini Maksudnya Apa Produsen Gambar Oke Saya Buat Imajinasi Menurut Pak Karin Saya Berimajinasi Waktu Bung Karno Bertemu Pertani Dia Turun Dari Dokarnya Dia Bicara Dengan Petani Tentang Hakikat Hidup Bertani Dari Situ Dia Dapat Ideologi Yang disebut Marhanisme Saya Gak Tahu Pak Jokowi Ngomong Apa Dengan Petani Turun Dari Motor Gede Dan Menurut Aturan Estetika Orang Yang Naik Chopper Itu Berat Badannya Minimal 90 Karena Itu Penting Untuk Keseimbangan Motor 600cc Gak Bisa Seperti Saya Pasti Gak Bisa Tunggang Motor 600cc Jadi Saya Jangan Jangan Chopper Pak Jokowi Mesin Honda Bebek Jangan 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 Jadi Itu Soal Soal Kemudian Hal Yang Menyangkut Perdebatan Tadi Itu Ada Adu Data Itu Saya Paham Bahwa Pak Akbar Setempuk Data Tapi Saya Jadi Gak Yakin Dan Gak Mau Percaya Karena Dari Awal Dia Udah Disclaimer Bahwa Dia Bukan Ahli Ekonomi Bukan Ahli Statistik Bukan Ahli Matematik Jadi Ngapain Saya Dengar Berikutnya Pak 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 Seharus Anda Sudah Paham Ketika Saya Mengatakan Bahwa Saya Bukan Ahli Ekonomi Yang Saya Paparkan Adalah Data Yang Sebenarnya Tidak Perlu Anda Batal Lagi Memang Saya Ngerti Karena Itu Slide Powerpoint Tadi Orang Yang Suka Bikin Powerpoint Biasanya Tidak Punya Power Dan Tidak Punya Point Sebetulnya Pak Karni Pak Komen Dikit Sudah Dikit Bukan Saya Cuma Komen Logikanya Keren Logikanya Keren Ya Karena Kita Apalagi Tadi Beliau Pak Akbar Tadi Bilang Bahwa Itu Hasil Kompilasi Kompilasi Itu Kata Paling Buruk Dalam Metodologi Karena Kita Comot Kiri Kanan Terus Kita Tampilkan Dalam Infografis Dalam Infografis Kalau Dia Kompilasi Pasti Ada Info Yang Disembunyikan Itu Akibatnya Kompilasi Itu Metod Secara Metodologi Itu Clear Oke Itu Nah Tadi Kita Dengar Refleks Yang Bagus Dari Haris Tadi Dan Memang Benar Anda Kita Tidak Mungkin Tagih Soal Ham Pada Pak Jokowi Hari Pertama Kampanye Pak Jokowi 2014 Pak Jika Ditanya Wartawan Bagaimana Soal Hak Asasi Manusia Tim Suksesnya Bicara Begini Hak Asasi Manusia Bukan Agenda Kami Apalagi Lingkungan Hidup Bukan Agenda Kami Tadinya Saya mau Pilih Jokowi Begitu Saya Dengar Dua Soal Itu Saya Berhenti Memilih Karena Saya Hidup Dengan Diskursus Hak Asasi Manusia Dan Environmentalism Itu Jelas Anda Buka Di Media Masa Kampanye Pertama Yang Keluar Dari Mulut Kubu Jokowi Adalah Kami Tidak Mengagendakan Hak Asasi Manusia Dan Isu Lingkungan Sebagai Prioritas Padahal Itu Yang Ditunggu Tunggu Oleh Civil Society Oleh Karena Itu Saya Bingung Kenapa Civil Society Kemudian Masuk Ke Istana Yang Seharusnya Dia Jadi Proponen Dari Perjuangan HAM Sekarang Dia Cari Suwaka Di Istana Ajaib You Boleh Cek Fakta Itu Cek Di Dalam Media Masa Ucapan Itu Verbatim Saya Kutip Malam Ini Anda Betul Ngawur Pak Rogi Saya Yang Membuat Agenda Tentang Lingkungan Dan HAM Itu Masuk Saya Yang Bisa Bisa Bila Begitu Tapi Yang Keluar Di Publik Begitu Malam Ini Anda Kacau Mungkin Prof Bagus Juga Kalau Disebutkan Siapa Yang Bicara Seperti Itu Jadi Jadi Tidak Bermain Soalnya Saya Yang Bikin Itu Dulu Saya Yang Merancang Itu Dan Bersama Dengan Teman Saya Tidak Bilang Siapa Yang Merancang Siapa Yang Mengucapkan You Ucapkan Tidak Ada yang Mengucapkan Cek Di dalam Data Digital Mudah Sekali Dicek Itu Oke Masih bisa Lanjut Ya Jadi Sebetulnya Saudara-saudara Soal Semacam Ini Memang Menghidup Menghidupkan Entertainment Dalam Jadi Ini Jadi Semacam Politainment Politik Yang Dikemas Dalam Format Entertainment Tetapi Kalau Kita Terus Dengan Cara Semacam Ini Tadi Benar Haris Kita Kehilangan Momentum Untuk Bicara Yang Substansial Jadi Saya Berpikir Bahwa Yang Terjadi Hari Ini Adalah Fobi Pada Baju Kaos Kita Hentikan Aja Kaos Fobi Itu Kaos Kaos Fobia Karena Itu Adalah Hak Konstitusi Orang Untuk Berpolitik Tidak Perlu Menunggu 5 Tahun Dari Hari Hari Pertama Presiden Terpili Politik Juga Berjalan Oposisi Berjalan Dari Hari Pertama Presiden Terpili Jadi Kaos Itu Cuman Ekspresi Oposisi Apa Yang Keliru Disitu Kenapa Kita Fobi Apa Fobi Fobi Itu Adalah Ketakutan Yang Diwariskan Oleh Nenek Moyang Kita Karena Kita Hilang Rasa Takutnya Nah Hashtag Itu Bukan Binatang Buas Jadi Dia Yang Berburu Hashtag Itu Adalah Pemburu Yang Dungu Saya Mersoalkan Itu Brangkarni Saya Tidak Biar Itu Pendapat Prof Tapi Kita Punya Cara Pandang Sendiri Saya Tidak Anti Kalimat Itu Bebas Berpendapat Oke Karena Oke Sudah Malam Saya Cari Cara Untuk Salah Satu Fiksi Yang Saya Paling Suka Dan Anda Semuanya Disini Saya Kira Masih Sempat Mengikuti Fiksi Yang Dibuat Oleh Koping Ho Koping Ho Itu Tidak Pernah Pergi Ke Cina Tapi Dia Bisa Menggambarkan Antropologi Cina Landscaping Cina Dan Ilmu Silat Cina Itu Demikian Lengkap Demikian Sempurna Sehingga Kita Terbawah Di Dalam Imajinasi Itu Jadi Fiksi Itu Menghidupkan Salah Satu Quotation Di Dalam Koping Ho Saya Masih Ingat Sampai Sekarang Jadi Anda Lihat Betapa Fiksi Itu Berbekas Dalam Satu Adegan Silat Koping Ho Gambarkan Begini Tokoh Tokoh Namanya Buket Syamsu Masih Ingat Tau Tau Tulis Begini Buket Syamsu Telah Menyerungkan Pedangnya Sebelum Tubuh Bedebah Itu Jatuh Ke Bumi Jadi Saya Bayangkan Waktu Saya Masih SMP Secepat Apa Besutan Pedangnya Buket Syamsu Sehingga Dia Sudah Menyerungkan Pedangnya Baru Tubuh Bedebah Itu Jatuh Ke Bumi Kalau Orang Bertanya Siapa Buket Syamsu Siapa Tubuh Bedebah Itu Tunggu 2019 Terima Kasih Ini Bukan Pengamat Ini Pendapat Politisi Bang Karni Ini Politisi Bukan Pengamat Bang Karni Bersa Satu hal Yang saya Setuju Dengan Roky Geruk Bahwa Kita Sudah Lama Sebetulnya Menguburkan Fiksi Kita Menguburkan Ideologi Juga Sudah Lama Ideologi Pun Fiksi Jadi Kalau Anda Menangani Diri Anda Pakailah Pikiran Anda Tapi Kalau Anda Menanganin Orang Lain Pakailah Hati Anda Dan Itu Yang Tidak Terjadi Tapi Itu Kata-kata El 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 Sanor Roosevelt Istri Eleanor Eleanor Roosevelt Istri Franklin President America Kita Ketemu Ailsi Yang Datang Tidak 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 Tak Tidak Nik Tidak 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 Piate Em Swing Tidak Kat Tidak Tidak Terima kasih.